Saya Valerina Daniel, Polri pastikan penetapan tersangka sekaligus penahanan terhadap Bahar bin Smith, bukan bentuk kriminalisasi terhadap ulama. Penetapan ini dilakukan karena Bahar terbukti melakukan tindakan melawan hukum. Kadif Humas Polri Brigjen Paul M. Iqbal menyatakan selasa kemarin, Polda Jawa Barat telah menetapkan Bahar bin Smith menjadi tersangka dan resmi ditahan. Bahar resmi ditahan atas tuduhan penganiayaan dua anak remaja pada 1 Agustus lalu di pesantren Tajul Alawin, Pabuaran, Kemang, Bogor, Jawa Barat. Dua anak yang menjadi korban adalah MHU berusia 17 tahun dan ABJ berusia 18 tahun. Iqbal menegaskan penahanan Bahar murni proses hukum. Ia juga menyatakan bahwa Polri sangat menghormati para ulama. Bahkan Polri kerap meminta didoakan oleh ulama dan habib dalam menjalankan tugasnya. Ini di belakang kondok, TK. Pasal 33 KWP ayat 2, merampas kemarin. Ini bisa kita meliharas, yaitu 5 tahun. Lanjut. Menyitim, Polri, Pementuan Polda Jawa Barat melakukan upaya pendidikan. Di dalam upaya pendidikan itu ditemukan unsur pembuatan maaf. Akhirnya setelah lewat proses hukum, mekanisme yang ada, manajemen penyitikan yang ada, kemarin sudah diletakkan semuanya bersangka, sudah diletakkan untuk ditahan. Bahwa itu murni kue tangan, penyitik. Murni. Ketika penyitik melakukan penetapan, penyitik beranggapan bahwa harus ditahan. Karena mungkin diduga persulit pendidikan darah lain. Sekali lagi, tidak murni kasih suruh.